Kipra empat jenderal TNI asal Medan yang ditetapkan pahlawan nasional, ada yang dipensiunkan umur 39 tahun. Sumatera Utara dengan ibu kota Medan banyak melahirkan jenderal-jenderal yang berkipra di TNI. Bahkan ada yang disematkan gelar jenderal besar TNI. Tanpa membatasi kipra jenderal-jenderal lainnya, berikut empat jenderal TNI dari Sumatera Utara yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Satu, Jenderal Besar Ahana Sution. Pahlawan nasional asal Sumatera Utara yang pertama adalah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ia lahir di kota Nopan Mandailing, Natal 3 Desember 1918, dan meninggal di Jakarta pada 6 September tahun 2000. Jenderal Besar Ahana Sution adalah salah satu tokoh dalam militer Indonesia. Dia ahli dalam Perang Gerilya dan pernah menyandang sejumlah jabatan penting seperti Panglima Abri hingga Menteri Pertahanan dan Keamanan. Nasution bertugas di militer selama Revolusi Nasional Indonesia, dan ia tetap di militer selama gejolak berikutnya di demokrasi parlamenter dan demokrasi terpimpin. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno dari kekuasaan, ia menjadi ketua MPRS di bawah Presiden Soeharto. Nasution belajar mengajar dan mendaptar di Akademi Militer di Bandung. Dia menjadi anggota tentara kerajaan India Belanda, tetapi setelah invasi Jepang ia bergabung dengan pembela tanah air. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mendaftar di Angkatan Bersenjata Indonesia yang masih muda dan bertempur selama Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1946, ia diangkat menjadi Komandon Divisi Siliwangi, unit Gerilya yang beroperasi di Jawa Barat. Jenderal Ahana Sution juga menjadi salah satu target pembunuhan dalam gerakan 30 September. Pada malam itu, dia berhasil melarikan diri. Namun nahas, putrinya yang bernama Ade Irmal Suryanil Sution dan Ajudannya, Laitu Piretendian justru menjadi korban. Gelar pahlawan nasional ditetapkan pada 6 November tahun 2002. 2. Majen Dipanjaitan Mayor Jenderal Dipanjaitan lahir di Bali Geta Paduli 19 Juni 1925. Dia termasuk salah satu korban pembunuhan Dewan Jenderal pada gerakan 30 September. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah pendengah pertama dan terakhir sekolah pendengah atas. Ketika ia tamat sekolah pendengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, dia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, ia ditugaskan menjadi anggota Gyugun di Pekanbaru. Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1962, perwira militer yang pernah menimba ilmu di Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi asisten empat menteri, Panglima Angkatan Darat. Ketika menjabat asisten empat menpangdat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok untuk Partai Komunis Indonesia. Jabatan terakhir di militer sebagai asisten empat menpangdat, yang saat itu menpangdat di jabat Jenderal Ahmad Yani. Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa gerakan 30 September terjadi. Di panjaitan termasuk pahlawan revolusi, dia gugur di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dia ditetapkan sebagai pahlawan 5 Oktober 1965. 3. Legend TB Sima Tupang TB Sima Tupang lahir di Sidikalang pada 28 Januari 1920. Dia merintis karir militer pada tahun 1942, saat diterima sebagai anggota KNIL di Bandung. Sejumlah jabatan penting di dunia militer Indonesia pernah disandangnya. Di antaranya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Perang 1946 hingga 1948, Kepala Staf Angkatan Perang 1950 hingga 1954, dan Penasihat Militer di Departemen Pertahanan 1954 hingga 1955. Ketika Jendral Sudirman Wapat pada tahun 1950, TB Sima Tupang diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia dengan Pangkat Mayor Jendral hingga 1953. Jabatan KSAP secara hirarki organisasi kala itu berada di atas Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. TB Sima Tupang dengan Pangkat Terakhir Letnan Jendral Wapat di Jakarta pada 1 Januari 1990 di usia 69 tahun. Dia resmi dipensiunkan dari Dinas Militer pada tanggal 21 Juli 1959 dalam usia 39 tahun dengan Pangkat Terakhir Letnan Jendral. Dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2013. 4. Legend Jamin Ginting Jamin Ginting lahir di Karo pada 12 Januari 1921. Dia dikenal sebagai tokoh dari Sumatera Utara dan pejuang kemerdekaan melawan penjajahan Belanda. Selain itu, Jamin Ginting juga seorang petinggi TNI yang berhasil menumpas pemberontakan Nainggolan di Medan pada April 1958. Jamin Ginting meninggal dunia di Ottawa, Kanada pada 23 Oktober 1974 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 6 November 2014. Kisah Soeharto gabung menjadi tentara Belanda-Jepang sampai jadi Jendral Besar TNI. Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto memiliki karir cemerlang dalam bidang kemiliteran. Tak banyak yang tahu bahwa Soeharto ternyata pernah menjadi tentara Belanda. Beliau bergabung sebelum Jepang mendarat di Indonesia. Diketahui Soeharto kecil hidup susah dan miskin. Setelah lulus SMP dengan kerja keras, ia bekerja di Bank Desa sebagai pembantu klerk, tetapi tak lama dipecat. Di momen itulah Soeharto mengalami masa-masa sulit tanpa arah dan tujuan. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendaftar menjadi tentara Belanda. Setelah mengikuti beberapa ujian tes, ternyata Soeharto mudah lulus dan diterima sebagai anggota tentara KNIL dengan ikatan dinas pendek. Sebenarnya ada dua isi sistem penerimaan KNIL untuk serdadu rendahan, yaitu ikatan dinas panjang dan ikatan dinas pendek. Sebagai ikatan dinas pendek digombong, Soeharto bersama dengan anggota tentara baru lainnya menjalani pelatihan ketentaraan dari pagi hingga malam. Saat itu Soeharto mendapat predikat tentara terbaik. Setelah itu, ia ditugaskan sebagai wakil komando regu di Batalion 13, dirampal dekat kota Balang dan kemudian dipindahkan untuk menjaga pertahanan pantai di Gresi. Pak Harto masih mengingat beberapa atasan di KNIL, termasuk komandan kompinya Kapten Driver, komandan peletonnya Lieutenant Heinemann, dan komandan regunya bernama Sir Sanjansen. Pada era 1900 hingga 1942, menjadi serdadu tentara Belanda bukanlah hal yang aneh bagi kaum peribumi. Bukan karena ideologi atau setia pada pemerintah kolonial Belanda, tapi juga lebih sekedar untuk mencari napka dan untuk makan. Umumnya pemuda-pemuda yang berasal dari daerah yang tandus dan tak punya pekerjaan, mereka mau jadi tentara karena tertarik upahnya. Sejak penyerangan pangkalan Amerika Serikat di Pelabuhan Mutiara pada tanggal 8 Desember 1941, mulai pecahlah perang Pasifik dan tentara Jepang, mulai menginvasi Indonesia yang saat itu dikuasai Belanda. Dengan berakhirnya pemerintahan India-Belanda di Indonesia, maka berakhir pulalah eksistensi tentara KNIL Belanda. Karena tak ingin ditangkap oleh pemerintah militer Jepang, maka Pak Harto melepas atribut militernya sebagai anggota KNIL. Ia kemudian bergabung menjadi polisi Jepang, yang kemudian dilanjutkan menjadi komandan kompi pembela tanah air. Selama menjadi tentara, Peta Pak Harto tak pernah membuka identitas dirinya, mengaku sebagai mantan Serdadu Belanda pada Jepang, karena takut nanti ditahan oleh tentara Jepang. Para mantan KNIL ini kemudian hari memegang peranan penting dalam TNI. Jenderal Besar Ahana Sotion, Kepala Staf Angkatan Perang Urib Sumaharjo, dan Kolonel Alex Kaliwarak. Adalah mantan perwira KNIL. Begitu juga Jenderal T.B. Siwatupang dan Jenderal Ahmad Yani, yang juga pernah merasakannya menjadi Serdadu Belanda dan masih banyak lagi. Begitu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, mereka segera bergabung dalam barisan K-6 rakyat, dan kemudian hari menjadi tokoh kunci TNI. Kisah Kusni Kasdut, bandit legendaris dan pejuang kemerdekaan yang dihukum Presiden Soeharto. Gak selalu mereka yang bergerliat di medam perang semasa perjuangan kemerdekaan berakhir dengan sebutan pahlawan. Gelar pahlawan tak pernah disumatkan kepada Ignatius Waluyo alias Kusni Kasdut, mantan pejuang sekaligus dikenal sebagai perampok legendaris. Dia yang berasal dari Malang, Jawa Timur ini, pernah membuat heboh publik yang sampai sekarang namanya terus dikenang. Kusni tak hanya populer di kalangan masyarakat belitar, tapi juga secara nasional. Pada tahun 1963, Kusni neka perampok Museum Nasional Jakarta. Kusni dikenal bernyali sekaligus licin ketika mau ditangkap di Semarang, Jawa Tengah. Ia melawan dan seorang polisi tewas tertembak. Sejak saat itu, Kusni Kasdut menjadi penjahat yang paling dicari di Indonesia. Aksi kejahatannya tak berhenti. Ia menculik seorang dokter di Surabaya dan kepada keluarga si dokter dimintanya uang tebusan. Kusni menampak seorang miliarder keturunan Arab di Jakarta dan membuat si miliarder tewas. Kusni Kasdut tertangkap berulang kali. Akan tetapi seringkali ia berhasil kabur di penjara yang membelenggunya. Penjara Semarang kali sosok Surabaya dan Jipinang Jakarta dengan muda terobosnya. Kepada polisi yang menjelaskan, Kusni Kasdut selalu mengaku berasa dari belitar. Dirinya menunturkan lahir di desa Jatituri, Kejamatan Soekarjo, Kota Blitar pada akhir tahun 1929. Padahal, Kusni Kasdut bukan berasal dari belitar dan malang. Kusni lahir di desa Bayam Pati Kerjo, Kabupaten Tulungagung. Walau begitu, publik terlanjur lebih mempercayai Kusni Kasdut berasal dari belitar. Yang tidak banyak diketahui, pada peristiwa 10 November 1965 di Surabaya, Kusni Kasdut ikut berjuang di garda depan. Dirinya juga berjuang pada saat agresi militer Belanda. Petualangan Kusni Kasdut sebagai penjahat besar akhirnya berakhir. Usai Presiden Soeharto Menelagrasi yang diajukan, pada 6 Februari 1980, Kusni Kasdut menjalani eksekusi hukuman. Jauh sebelum insiden perampau ke Museum Nasional Jakarta 1963 yang membuat namanya melegenda, Kusni Kasdut merupakan pejuang kemerdekaan. Tidak hanya yang mengetahui kisah itu, Kusni yang pernah mengenyam sekolah teknik merupakan seorang penjahat besar yang ditakuti di Indonesia. Menjadi tentara di Batalia Mas Sumura Malang, ia banyak di gameplay ilmu perang. Mengoperasikan senjata, mempelajari ilmu penyamaran, bertempur, menyapu taso, bergerilia pangkat terakhirnya, Jokotei. Ketika Jepang bertakuk lutut, Kusni masuk ke dalam perisam pejuang Badan Gamanan Rakyat BKR, Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. BKR didirikan 4 hari setelah Sukarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Saat itu, kabar proklamasi kemerdekaan di kalangan pejuang lebih dulu tersebar. Bung Kusni begitu sesama laskar pejuang kemerdekaan memanggilnya, seorang pemurung pendiam yang berkulit cerah. Berkumis tipis, posurnya tidak tinggi, berperawakan kecil sekaligus tidak bertulang besar, namun liat dan bertandaga kuat. Sorot mata kasut tajam dan pemberani, solidaritasnya sama pejuang juga tinggi. Saat itu namanya masih Kusni, belum ada tambahan kasut di belakangnya. Kusni juga terlibat aksi pelucutan senjata tentara Jepang di Malang. Kusni kasut berasal dari Blitar, begitu cerita yang terlanjur tersebar luas. Kelak saat diintegrasi aparat kepolisian Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Atas aksi kejahatan yang didakukan, ia juga menyampaikan cerita serupa. Ia selalu mengaku lahir di desa Jatituri, kejamatan Sukorejo, kota Blitar pada akhir tahun 1929. Cerita tentang asal-usul Kusni kasut dari Blitar datang dari Kastun. Kisah itu diungkap saat Kusni yang takpamai perjuang mengusir penjajah Inggris dan Belanda di Surabaya. Bukannya percaya, Kusni kasut malah marah, termasuk bapaknya yang dikatakan seorang luar Jatituri yang mati karena disiksai Jepang. Kusni juga tak percaya. Kusni kasut sempat mendatangi desa Jatituri, Blitar dan menemui kepala desa di sana. Namun, ia mendapati jawaban yang mengecewakan. Nama-nama yang disebut ibunya tidak pernah ada. Kecurigaannya terlahir sebagai anak haram makin berlipat. Kekacauan yang ditumpahkan dengan ancaman tidak sudi pulang sebelum ibunya bercerita yang sebenarnya. Kusni kasut ternyata memang bukan berasal dari Blitar. Juga bukan dari Malang. Kusni lahir di desa Bayan Patik Rejo, Kabupaten Tulungagung, sekitar 20 km dari Kabupaten Blitar, Wonomejo. Ayahnya bukan kepala desa. Ayahnya seorang potani biasa. Sebelum menikahi, Kastun dah memiliki anak Kusni kasut. Wonomejo sudah memiliki istri dengan 8 anak. Sementara Kastun sebelumnya adalah istri adik kandung Wonomejo yang dari perikannya dikarunai satu anak perempuan yang diberi nama Kuntring. Setelah suaminya meninggal, Kastun menjanda. Tidak berselang lama, istri Wonomejo meninggal. Diam-diam, Wonomejo menikahi Kastun yang sebelumnya adalah adik Iparya. Perikannya disembunyikan itu yang membuat mereka digunjingkan warga. Terlebih ketika itu, Kastun mengandung Kusni kasut.